Tiga calon presiden memiliki pandangan yang berbeda terhadap proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Hanya calon presiden Anies Paswedan yang memberikan catatan serius terhadap proyek ratusan triliun rupiah itu. Adapun Capres Ganjar Pranawa dan Prabowo Subianto mengaku akan melanjutkan proyek yang direncanakan selesai pada tahun 2045. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pertanyaan terbesar bagi calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab di tangan salah satu ketiga baca pres inilah nasib proyek IKN akan ditentukan. Berlanjut atau tidak? Bakal calon presiden nomor urut satu Anies Paswedan mengaku tetap melanjutkan proyek beranggaran ribuan triliun rupiah itu. Sebab IKN Nusantara sudah legal secara undang-undang. Hanya saja Anies Paswedan menekankan yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan dalam wujud pembangunan di banyak lokasi dan bukan di satu lokasi saja. Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimbangan baru. Sementara dua capres lain yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menegaskan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun berbeda dengan Anies, Prabowo dan Ganjar tak memberikan catatan apapun. Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketak apalagi menjadi undang-undang ya. Kita wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan. Jadi cukup setidaknya Pak, dengan IKN? IKN tetap di Kalimantan Pak? Seluruh undang-undang yang sudah diketak harus dilaksanakan siapapun buat yang memimpin. Harus diakui, realisasi investasi di IKN saat ini masih sangat minim. Anggaran negara justru tersedot untuk membiayai infrastruktur dasar IKN. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.